caranya gampang sekali tinggal kita semprot-semprot aja seperti ini secara merata di dalam daun anggreknya dan seluruh anggreknya ya biar anggreknya cepat rimbun dan banyak tunas baru teman-teman ya seperti ini ini anggreknya rimbun sekali Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi teman-teman dengan channel saya Adit Vlog Channel tak lupa juga sahabat youtube sahabat pencinta tanaman anggrek di seluruh nusantara dimanapun berada semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rejeki kita oleh Allah SWT amin ya Allah ya rabbal alamin di video kali ini teman-teman ini saya akan sering lagi cara merawat anggrek dan robium yang masih remaja biar cepat rimbun contoh seperti ini teman-teman anggreknya ini sudah rimbun sehat, batangnya juga ini gendut-gendut, tunasnya juga banyak caranya tonton dan simak aja video saya ini selanjutnya ya sampai habis jangan di segip-segip biar tahu caranya langkah yang pertama ini saya menyiapkan dulu anggrek denobium yang masih remaja ini anggrek sudah kena penyakit teman-teman ya dan ini susah rimbunnya makanya kita bongkar dulu media tanamnya kita keluarin dulu ya kemudian media tanam yang nempel di dalam akar kita keluarin dulu ya karena ini akarnya sebagian ada yang kering dan masih ada yang bagus ya teman-teman lalu ini batang anggreknya yang sudah kering kita buangin aja kita bersihkan dulu media tanamnya yang nempel ke dalam akar teman-teman ya dan ini akar-akarnya yang kering kita buang-buangin aja dan ini media tanamnya sudah dibersihkan teman-teman ya lalu ini batang anggreknya juga sudah kena penyakit ya teman-teman kemudian kita cuci dulu akar anggreknya sampai bersih biar membersihkan jamur dan bakteri yang nempel ke dalam akar teman-teman ya setelah selesai dicuci dan ini masih ada akar yang masih bagus lalu kita masukin ke dalam aqua glass yang berisi air bawang putih teman-teman dan ini kita diamkan aja atau rendam dalam waktu 15 menit ya ini akan membantu mengeluarkan akar yang baru lagi dengan cepat langkah yang kedua ini saya menyiapkan satu sihung bawang putih teman-teman hasil dan kemampatan bawang putih ini banyak sekali bawang putih ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung jad perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan tunas atau akar bisa tumbuh dengan cepat teman-teman ya kemudian bawang putihnya kita kelupas dulu kulitnya kita buangin aja setelah selesai ini dibuang kulitnya lalu bawang putih ini kita hiris-hiris dulu aja ya sampai mengecil biar ini cepat menyatunya kalau kita satukan sama air putih teman-teman dan ini sudah selesai ya bawang putihnya dihiris dan sudah mengecil ya ini teman-teman langkah selanjutnya kita siapkan wadah atau toples yang sudah bersih teman-teman ya walaupun wadahnya bekas teman-teman tapi ini harus kita bersihkan dulu karena takut ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam wadah terkadang wadah itu ada bekas minyak ya teman-teman makanya harus kita bersihkan dulu kemudian kita siapkan air putih bersih sebanyak satu botol aqua sedang teman-teman ya kemudian kita tuangkan semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih lalu ini hirisan bawang putih kita tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi air putih bersih setelah selesai dituangkan hirisan bawang putihnya langkah yang kedua ini saya menyiapkan satu wadah kecil dan ini berisi beras teman-teman ya dan beras ini teman-teman hasil dan kemampatannya ini banyak sekali beras beras ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh teraman kemudian beras ini kita tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi hirisan dari bawang putih ya teman-teman lalu kita aduk-aduk sampai merata biar cepat menyatu antara hirisan bawang putih sama beras dan ini sudah selesai diaduk langkah yang ketiga ini saya menyiapkan kunyit ya hasil dan kemampatan kunyit ini teman-teman banyak sekali kunyit ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung jad perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman itu tetap sehat kuat dan gak gampang kena penyakit ya kemudian kunyitnya kita hiris dulu aja sampai mengecil teman-teman ya lalu ini hirisan dari kunyit kita tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi air racikan dari beras dan bawang putih teman-teman lalu kita tambahkan lagi air putih bersih sebanyak 1 teko kecil teman-teman ya kemudian kita tuangkan aja semuanya setelah selesai dituangkan air putih kemudian kita aduk lagi biar cepat menyatu antara tiga bahan alami ini teman-teman ya lalu kita tutup wadahnya sampai rapat dan tambahkan lagi kain penutup teman-teman ini biar ketutup rapat dan biar gak ada hawa udara yang masuk ke dalam wadah lalu ini kita diamkan aja di tempat yang sejuk selama satu hari ya teman-teman setelah selesai didiamkan dalam waktu satu hari air racikan dari tiga bahan ini kita buka penutup kainnya teman-teman ya lalu ini kita cek dulu ini sudah kental dan sudah menyatu ya teman-teman karena ini sudah satu hari lalu kita buka penutup wadahnya langkah yang keempat ini saya menyiapkan tanaman daun lidah buaya kemudian saya ambil satu batang daunnya aja ya ini cukup hasil dan kemampatan daun lidah buaya ini teman-teman banyak sekali daun lidah buaya ini juga mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung jad perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman juga ini bisa tetap sehat daun hijau batangnya juga tetap sehat teman-teman ya lalu kita hiris di bagian pinggirnya kita buangin aja teman-teman ya karena di bagian pinggirnya jarang ada lendirnya kemudian kita belah pas tengah-tengah lendirnya ini lalu kita ambil lendirnya teman-teman ya dan kita tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi air rajikan dari tiga bahan alami ini dan ini lendirnya teman-teman ya yang bikin tanaman itu bisa tetap sehat segar dan hijau teman-teman lalu kita aduk lagi ya teman-teman secara merata ini biar cepat menyatunya antara empat bahan alami ini setelah selesai diaduk kemudian kita saring dan tuangkan ke dalam wadah yang berisi air putih bersih sebanyak dua liter teman-teman karena air rajikan dari empat bahan alami ini kalau tidak pakai air tambahan lagi teman-teman takut kebanyakan dosis tanaman kita dan ini ampasnya kita buang saja kemudian kemudian ini air rajikannya sudah jadi teman-teman ini tinggal kita pakai langkah selanjutnya air rajikan dari empat bahan alami ini saya ambil satu wadah toples kecil kemudian ini media tanam yang ini dari akar akar raka teman-teman ya saya masukkan ke dalam wadah yang bersih air rajikan dari empat bahan alami ini jadi kita rendam dulu dan ini direndam nya teman-teman media tanam nya selama 15 menit ya ini akan membantu membersihkan jamur atau bakteri yang nempel ke dalam media tanam ya teman-teman setelah selesai kita rendam media tanam nya dalam waktu 15 menit teman-teman ya saya menyiapkan dulu wadah nya lalu media tanam nya kita parat dulu ya sampai agak mengering lalu taruh ke dalam wadah setelah selesai di perat media tanam nya lalu ini saya menyiapkan pot yang sudah bersih teman-teman ya walaupun ini pot nya bekas tapi harus kita bersihkan dulu ya teman-teman kemudian ini saya menyiapkan arang hitam lalu saya tuangkan semuanya ke dalam pot jadi ini bagus teman-teman ya kalau kita menanam anggrek itu di paling bawah kita pakai arang hitam yang agak besaran teman-teman seperti ini kemudian media tanam dari akar kadaka ini kita tuangkan semuanya ke dalam pot teman-teman ya kita pasang seperti ini masanya teman-teman jangan terlalu padat dan ini pas tengah-tengahnya agak dilubangin seperti ini kemudian saya taruh dulu setelah selesai ini juga didiamkan dalam waktu 15 menit teman-teman ya pakai air dari bawang merah teman-teman ini sudah saya rendem lalu saya angkat anggrek nya kemudian kita tanam ya teman-teman cara menanamnya seperti ini teman-teman ini jangan sampai ketutup batang anggrek sama akarnya ketutup semuanya sama media tanam teman-teman ya karena ini akan mengakibatkan susah tumbuh akar baru dan batang akan cepat membusuk teman-teman ya batangnya makanya jangan sampai ketutup sama media tanamnya kemudian ini saya menyiapkan arang hitam dan ini yang paling atasnya teman-teman ya ini saya pakai arang hitam teman-teman ya ini akan membantu bertumbuhan anggrek itu cepat tumbuh tunas baru teman-teman ya kalau kita di atasnya itu pakai arang hitam dan akar akan terlalu sehat dan terjaga teman-teman akarnya ya makanya nanam anggrek itu di atasnya harus pakai arang hitam tapi jangan terlalu padat teman-teman arang hitam yang penting tidak ketutup batang anggrek sama akarnya itu tidak tertutup semuanya akarnya teman-teman dan ini sudah selesai saya tanam contoh seperti ini dan ini saya memakai arang hitam teman-teman ya di atasnya lalu ini di paling pojoknya teman-teman naruhnya anggreknya harus agak pinggir dekat dengan pot teman-teman ya kalau kita nanam pakai arang hitam media tanamnya contoh seperti ini cara memakainya air racikan dari 4 bahan alami ini gampang teman-teman tinggal kita rendam aja seperti ini sama potnya ya dan ini diamkan aja selama 15 menit teman-teman ya sambil nunggu waktu 15 menit kita siram-siramin aja ke dalam media tanamnya ini secara merata seperti ini dengan cara ini teman-teman ini akan membantu mempercepat pertumbuhan tenas baru dan akar baru teman-teman ya setelah selesai didiamkan dalam waktu 15 menit lalu kita angkat-angkat seperti ini biar airnya turun kemudian kita semprot-semprot ini secara merata ke dalam daun angreknya dan media tanamnya juga kita semprot-semprot teman-teman ini akan membantu menyihatkan daun angrek tetap sehat gak gampang kena penyakit teman-teman dan ini turun ada cacing teman-teman turun ini dalam potnya keluar teman-teman ini kemudian ini hasilnya teman-teman dalam waktu 30 hari angrek ini sudah rimbun kita cek dulu angreknya ini sudah rimbun sekali ini dalam waktu 30 hari dan ini tunas juga ini sehat sekali batangnya gendut-gendut ya teman-teman pernah saya rotin ya teman-teman dalam waktu satu minggu itu dua kali memakai air racikan dari empat bahan alami yang tadi cukup sampai disini aja dulu tutorial dari saya ini ya teman-teman semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya khususnya bagi para pencinta tanaman angrek di seluruh nusantara dimanapun berada dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah pada mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin dan kepada teman-teman semuanya yang belum pernah menemukan channel saya ini semoga cepat menemukan channel saya ini dan jangan lupa setelah menemukannya dibantu channel saya ini dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya ditutup kuahirul kalam wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati